Intro Selingkuh dengan Nisa dan rumah tangga terancam cerai Ayu Sabian, buka suara Kita akan dihilangkan Publik dikejutkan dengan kabar penyanyi religi Nisa Sabian Yang dikabarkan menjadi pelakor atau perebut laki orang rumah tangga Ayu Sabian dan Riri Fahirus Bahkan Riri sudah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama Jakarta Utara dan sudah menjalani sidang satu kali Kabar perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian dibenarkan oleh adik kandung Ayus, Nova Dalam sebuah tayangan talk show di televisi, ia membenarkan jika kakak kandungnya terlibat cinta terlarang dengan Nisa Sabian Menurut keterangan Nova, sang kakak kedapatan selingkuh sejak 2019 lalu Namun ia tidak mengetahui secara pasti kapan keduanya mulai menjalin hubungan Perselingkuhan tersebut tidak hanya satu kali Sudah empat kali keluarga mendapati keduanya kembali dekat Meski sudah berkali-kali dimaafkan oleh istri Ayus Riri Fahirus Namun akhirnya Riri menyerah dan memilih pisah dengan pria yang sudah memberinya dua orang anak itu Pasca Nova Live memberikan klarifikasi di televisi, ia langsung menghubungi kakak kandungnya itu melalui chat WhatsApp Beredar percakapan antara Nova dengan Ayus Dalam chat tersebut, Ayus berjanji akan segera menyelesaikan kasusnya Berikut isi chat WA kakak beradik itu Assalamualaikum A Nova minta maaf atas klarifikasi Nova kemarin di televisi Nova benar-benar bingung harus gimana Kasian juga kak Eri, jadi banyak dihujat Kata Nova Sebelum lo minta maaf, gue udah maafin Kata Ayus dengan emotikon pelukan Ya, tapi ini jadi banyak media yang nyerbu Nova Kata Nova Insya Allah akan diselesaikan Balas Ayu Segera ya ak, biar gak larut Kata Nova Fokus lo sekarang, tenangin Mami Tenangin Mama, Bapak Udah, itu aja dulu Kata Ayus Nova merasa Mami jauh lebih tenang Balas Nova Wah, Alhamdulillah Kata Ayus Malah kayaknya lebih lapang hati Mami dibanding Nova Kata Nova kepada Ayus A-A sayang Nova Balas Ayus Nova juga sayang A-A Tapi Nova juga benci A-A Kata Nova Sementara itu Nisa disebut sudah menikah dengan Ayus Sabian Begini kata adik kandung sang keyboardis Rumah tangga Ayus yang sudah beristri dengan Eri Fitriah Atau Riri Virus pun tak luput menjadi perhatian Adik kandung Ayus, Fadila Nova Membenarkan adanya skandal di rumah tangga kakaknya Fadila Nova membenarkan bahwa rumah tangga kakaknya diambang kancuran Karena perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian Ia juga mengungkapkan sebagai pihak keluarga Ayus Juga merasa kecewa atas skandal perselingkuhan tersebut Hal itu disampaikan Fadila Nova Saat dikonfirmasi melalui tayangan rumpi oleh presenter Feni Ros Berita yang beredar saat ini memang betul Abang saya dan kakak ipar saya Riri memang sudah menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga Kata Fadila Nova Betul orang ketiganya adalah Nisa Sabian Sambungnya Atas kejadian tersebut Riri Virus atau Riri Kini dikabarkan menggugat cerai suaminya Fadila Nova menyampaikan pihak keluarga pun sudah mengetahui Dan mempunyai bukti-bukti skandal perselingkuhan Nisa dan Ayus Ada videonya, ada chatnya Jelas Nova Awal perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian Sebenarnya sudah diketahui sejak dua tahun yang lalu Hal itu memunculkan dugaan bahwa keduanya mungkin saja sudah menikah Kendati demikian Fadila Nova sebagai adik Ayus Mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti hal tersebut Betulkah sudah ada pernikahan antara Ayus dan Nisa? Tanya Feni Ros Oh itu saya tidak tahu Kak Kata Nova Tapi memang ada hubungan spesial antara Nisa dan Ayus? Tanya Feni Ros Ia betul, betul sekali Jelas Fadila Nova Diketahui Perselingkuhan Ayus dengan Nisa awalnya terbongkar Pada Juli 2019 Akan tetapi saat itu Riri Virus masih memaafkan keduanya dan menyimpan masalahnya sendiri Sayangnya Ayus dan penyanyi gambus berusia 21 tahun tersebut tidak jera Hingga berulang kali ketahuan Hal itu membuat Riri sebagai istri akhirnya menyerah dan meminta diceraikan suaminya Tak hanya itu saja Fadila pun mengungkapkan pengakuan Ayus dan Nisa Sabian yang cukup mengejutkan Pengakuan tersebut adalah Ayus dan Nisa mengaku saling mencintai Tapi mereka berdua mengaku saling mencintai terang Fadila Ayus Sabian ternyata sudah ditinggalkan dan meninggalkan rumah sejak Januari Perselingkuhan itu berujung gugatan cerai yang diajukan oleh Riri Virus di Pengadilan Agama Jakarta Utara Sidang perdana perceraian Ayus dan Riri sudah dikelar Pada Rabu 17 Februari 2021 Dalam sidang perdana ini dihadiri oleh pihak penggugat yakni Riri Virus Sedangkan Ayus memilih untuk absen Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment Rabu 17 Februari 2021 Pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Utara Agus Abdullah mengungkapkan Ayus telah meninggalkan rumah dan istrinya sejak bulan lalu Namun belum diketahui secara pasti Tempat tinggal Ayus saat ini Menurut Agus keyboardis Sabian Gambus itu berdomisili di sekitar Jakarta Timur Oleh karenanya pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur Memanggil Ayus untuk menghadiri sidang perceraian Lokasi yang jelas disebut di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur Jelas Agu Kami sudah melayangkan bantuan untuk memanggil Mas Ahmad Fairus melalui PA Jakarta Timur Meski demikian Agus Abdullah menolak membeberkan alasan Riri menggugat cerai sang suami Agus lantas disinggung adanya kabar orang ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga Menanggapi itu Agus Abdullah tetap enggan menjawab Dalam gugatannya Riri Fairus disebut hanya meminta cerai dari suaminya Lanjut Agus menerangkan Riri tak menuntut hak asuk anak maupun harta gonugini dalam gugatan cerainya untuk Ayus Riri Fairus menggugat cerai Ayus Sabian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 27 Januari 2021 Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 301-PDT.G-2021-Pengadilan Agama Jakarta Utara Seperti diketahui Riri dan Ayus menikah pada 13 Oktober 2012 lalu Dari pernikahan tersebut, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak Bagaimana menurut pendapat Anda?